Terima kasih masih bersama kami di kabar pagi. Pemirsa TNI Polri pagi ini lakukan apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden Republik Indonesia pada minggu 20 Oktober 2024. Gelar pasukan dilakukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya bagaimana persiapan pasukan pengamanan tersebut? Kita tanyakan langsung kepada reporter Timuan, ada Sekar Wanda yang saat ini berada di Monas. Selamat pagi Sekar, silakan dengan laporan Anda. Ya selamat pagi Hijul Zega dan juga pemirsa. Dua hari menjelang pelantikan Presiden Terpilih Prabu Subianto dan juga Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah persiapan pengamanan telah dilakukan di mana persiapan ini sudah berlangsung sejak 16 Oktober 2024 lalu dan akan berlangsung hingga 23 Oktober 2024. Dan rencananya hari ini gabungan dari Mabes TNI bersama dengan Brimob dan juga Polri. Ini akan melakukan gelar pasukan pengamanan VVIP, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada pagi hari ini yang rencananya akan dilaksanakan di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan terpantau untuk pagi hari ini sejumlah persiapan sudah mulai berlangsung di mana sejumlah pasukan TNI ini sudah melangsungkan baris berbaris dan juga melaksanakan gelar di persi untuk nantinya jalannya gelar pasukan pada hari ini. Begitu juga dengan sejumlah mogerantis yang sudah berjaga di sekitar area lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Selain itu pada hari ini dari pihak TNI akan mengerahkan pasukan dari tiga materannya yaitu TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara. Untuk TNI Angkatan Udara ini akan menyiapkan sebanyak 2.254 prajurit yang akan dikerahkan serta nantinya akan ada 4 udit pesawat tempur F-16, kemudian ada 8 pesawat angkut intai yang lengkap dengan kamera untuk mengawasi ibu kota Jakarta nantinya saat pelantikan berlangsung. Kemudian nanti akan juga ada 3 helikopter untuk kebutuhan evakuasi medis udara selama pengamanan berlangsung. Seluruh pasukan dan alutsista tersebut juga telah diperiksa secara langsung oleh Komando Operasi Udara Nasional Marsekel Media TNI TDI Rizal Hadi pada Kamis kemarin. Lalu untuk dari TNI Angkatan Darat sendiri nantinya juga akan ada sebanyak 21.238 personil dan sejumlah kendaraan taktis ataupun rantis ini tak hanya berjaga di sekitar lapangan silang Monas saja, namun juga sudah berjaga di Kompleks Parlemen Senayan. Dan dari TNI Angkatan Laut Pemirsa nantinya juga akan dikerahkan sebanyak 3.500 marinir dari Jakarta dan juga Surabaya, dilengkapi juga dengan 3 pesawat TNI juga bekerja sama dengan institusi terkait seperti PORI dalam keseluruhan rangkaian pengamanan. Ada pun rangkaian pengamanan tersebut berupa pengamanan area sekitar lokasi pelantikan, kemudian pengaturan arus lalu lintas, lalu juga akses-akses yang dapat dilalui oleh masyarakat. Hiju, Zega dan juga Pemirsa nantinya Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka akan dilantik di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti dan akan turut mengundang pejabat-pejabat tinggi negara, pemimpin-pemimpin negara sahabat dan juga kandidat Pilpres 2024. Oleh karena itu dari pihak TNI akan terus melakukan persiapan pengaman hingga esok hari yang mana akan dilaksanakannya geladi bersih di Gedung Nusantara Parlemen DPR Senayan Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan ke studio Hiju dan juga Zega. Baik, terima kasih Sekarwanda mengambarkan langsung dari Mona. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.